Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate progres pembangunan Jakarta International Stadium pada tanggal 30 April 2021 Yang pertama, proses perakitan atap Meski proses perakitan mentras dan space frame telah rampuh, tapi proses pengangkatan belum bisa dilakukan karena banyak persiapan yang harus dilakukan Salah satunya pengecekan kembali sambungan mentras, pengecekan alat hidrolik cek, dan masih banyak lagi Sebab untuk mengangkat kerangka atap ini yang beratnya mencapai 3.900 ton, membutuhkan persiapan yang sangat matang dan penuh ketelitian Agar saat nanti proses pengangkatan berjalan dengan lancar Diperkirakan untuk proses pengangkatan akan dilaksanakan setelah lebaran Ilu Fitri ini Yang kedua, pembangunan tribun Untuk tribun mengalami perubahan yang cukup pesat Di mana bisa kita lihat untuk tribun timur dan barat sudah banyak tribun pre-case yang sudah terpasang Terutama pada tertiga pada tribun timur, sudah hampir full terpasang tribun pre-case-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, nursery lapangan utama Untuk nursery lapangan utama terus dilakukan gelar rumput sintetis dan penaburan rumput alami Bentuk memastikan pengairan yang rata, nursery juga menggunakan sistem sprinkle Sebagaimana yang digunakan di lapang alat di Jakarta International Stadium Dibutuhkan kurang lebih 5 bulan agar rumputnya ini siap dipindahkan ke lapangan utama JIS Nantinya rumputnya akan dipindahkan dengan alat khusus Rumputnya akan di-short dan di-transpor dalam bentuk roll Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar Dan sesuai harapan kita bersama Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja JIS Agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan rejekinya Amin Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi!